Halo, narasi pagi hadir lagi untuk menemani serapan informasimu. Kali ini bersama aku, Satya Adi. Hari ini ada update dari tewasnya Brigadier J. Kemudian sejumlah sekolah kekurangan murid. Dari luar negeri, Presiden Sri Lanka, Gotabaya Raja Paksa melarikan diri ke Maladewa. Dan ada rangkuman dari nominasi Emmy Awards 2022. Yuk kita simak selengkapnya. Dugaan baku tembak antar polisi di rumah dinas Kadif Propampori, Irjen Verdi Sambo masih terus diusut. Berikut rangkuman update-nya buat kamu. Dugaan baku tembak sesama polisi, yakni antara Brigadier J. dan Baradae, terjadi pada Jumat 8 Juli 2022, pekan lalu. Insiden itu menewaskan Brigadier J. Polisi menuding aksi saling tembak itu dipicu tindakan Brigadier J. Yang nekat memasuki kamar istri Kadif Propamp. Brigadier J. juga disebut melakukan pelecehan seksual dan menodongkan pistol ke istri Verdi Sambo. Saat Brigadier J. menodongkan senjata, istri Kadif Propamp berteriak. Lalu direspons oleh Baradae yang bertanya apa yang terjadi. Versi polisi, pertanyaan tersebut dibalas dengan tembakan oleh Brigadier J. Brigadier J. disebut sebagai pihak yang menembak lebih dahulu. Ia melepaskan 7 kali tembakan ke Baradae yang mendatanginya. Atas tembakan itu, Baradae membalas 5 tembakan. Salah satu peluru diantaranya mengenai dada Brigadier J. hingga tewas. Saat ini kasus itu tengah didalami oleh Propamp Mabes Polri dan Polres Jakarta Selatan. Polres Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi dalam kasus tersebut. Ketiga orang saksi tersebut diakini berada di TKP saat kejadian. Baradae juga telah diperiksa Propamp Mabes Polri untuk menentukan prosesnya lebih lanjut. Sementara jenazah Brigadier J. sudah dibawa ke keluarga di Jambi pada Sabtu 9 Juli 2022. Menanggapi kasus ini, pihak keluarga Brigadier J. tidak terima. Pihak keluarga bilang Brigadier J. merupakan sosok yang jujur dan dapat dipercaya. Keluarga juga menyatakan ada banyak kejanggalan dalam kematian Brigadier J. Keluarga Brigadier J. menemukan sejumlah luka sayatan yang diduga akibat benda tajam. Selain itu, juga terdapat luka lebam yang diduga akibat benda tumpul serta luka lubang. Pihak kepolisian bilang sayatan itu berasal dari amunisi atau proyektil peluru. Sebelumnya, Bibi Brigadier J. Rohani Siman Juntak juga mengatakan 5 ponsel keluarganya sempat tak bisa digunakan dan diduga disadap sejak peristiwa penembakan itu. Beberapa anggota Mabes Polri pun sempat datang ke kediamannya. Namun pihak polisi melarang keluarga untuk merekam dan menyalakan HP. Namun menanggapi sejumlah kejanggalan dari pihak keluarga, pihak kepolisian mengklaim belum menerima kabar tersebut. Itu informasi ya, informasi yang kami belum terima ya. Tentu, nanti kita akan cek kembali apakah benar informasi tersebut ya. Kalau memang ada pertasan gitu, tentu bisa melaporkan kepada kepolisian terdekat ya. Jangan menjadikan sebuah isu, tetapi kita akan melayani laporan-laporan. Siapapun laporan yang kita terima tentu akan kita tinggal lanjut. Pihak keluarga juga berharap ada rekaman CCTV yang dapat mengungkap fakta dibalik insiden tersebut. Namun diketahui hal itu tak bisa dilakukan. Lantaran CCTV di rumah pejabat Polri itu disebut sedang rusak oleh kepolisian. Atas hal ini, pihak keluarga meminta Kapolri Jenderal Lisio Sigit Prabowo untuk menyelesaikan kasus itu secara transparan. Kapolri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kasus tersebut. Terdiri dari Wakapolri, Irwasumpolri, Kompolnas, dan Komnas HAM. Tim itu dipimpin langsung oleh Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Edi Pramono. Lebih lanjut, Lisio mengatakan ada dua laporan yang diusut dalam kasus tersebut, yakni percobaan pembunuhan dan kekerasan terhadap perempuan. Indonesia Police Watch berharap tim gabungan bisa mendeteksi ada atau tidaknya tindakan menghalangi hukum dalam kasus baku tembak antar polisi ini. Kasus yang penuh drama. Semoga bisa diusut dengan objektif dan transparan ya. Sejumlah sekolah dasar di Indonesia kekurangan murid. Bahkan ada yang punya satu murid. Kok bisa ya? Tahun ajaran baru 2022-2023 sudah dimulai per Senin 11 Juli 2022 kemarin. Tapi masih ada sekolah yang kekurangan murid. Ini beneran terjadi loh. Azam Makrob Bikolbi jadi satu-satunya siswa kelas 1 di SD Negeri Sriwedari 197 Solo. Pada hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran baru 2022-2023. Azam jadi satu-satunya siswa baru yang masuk dari jalur zonasi pendaftaran peserta didik baru 2022. Kata kepala sekolah SD Negeri Sriwedari 197, Babang Suryo Riyadi, jumlah siswa di sekolahnya cenderung menurun sejak sistem zonasi diterapkan dalam pendaftaran peserta didik baru. Sementara di Blura Jawa Tengah, sebanyak 16 SD nggak mendapat peserta didik baru dan ada 432 SD mengalami kekurangan siswa baru. 432 sekolah itu disebut kekurangan siswa karena nggak memenuhi standar rombongan belajar per kelas yakni minimal 20 orang. Fenomena ini nggak cuma terjadi di Jawa Tengah. Di Yogyakarta, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Isdarmoko bilang ada peningkatan jumlah sekolah yang kekurangan murid di lebih dari 20 SD di wilayah Bantul setelah berakhirnya PPDB tingkat SD. Di Gunung Kidul tercatat ada 21 SD yang kekurangan murid, bahkan ada yang nggak punya murid sama sekali. Ada SD negeri Ngerojo yang nggak dapat satupun murid baru hingga pendaftaran ditutup. Kekurangan murid juga terjadi di Sleman. Ada 23 SD negeri yang mengalami kekurangan murid, bahkan di bawah 10 pendaftar. Kalau di Ponorogo, Jawa Timur, hanya 2 dari 578 sekolah dasar yang memenuhi kuota peserta murid baru. Salah satunya di SDN Jalen Ponorogo yang hanya mendapatkan 1 siswa di tahun ajaran baru ini. Sementara di Bandung, Jawa Barat, ada 4 SD yang mini pendaftar. SD yang paling mini pendaftar adalah SD Putra Coindah. Di sana, hanya terdapat 3 pendaftar. Nggak cuma di tingkat SD saja, minimnya siswa yang mendaftar di tahun ajaran baru ini juga terjadi di jenjang SMP dan SMA. Di Gunung Kidul, ada 75 SMP yang kekurangan murid. Sementara, hanya 32 dari 107 sekolah yang memenuhi kuota penerimaan. Kalau di Kelaten, Jawa Tengah, ada 35 dari total 65 SMP negeri yang nggak memenuhi kuota calon siswa di PPDB tahun ini. Sebab 23 SMPN itu mayoritas terletak di kawasan perbatasan kebupaten. Di Bandung, sebanyak 43 SMP negeri di Kabupaten Bandung Barat masih kekurangan siswa selesai PPDB diumumkan. Soalnya puluhan SMPN itu kudu bersaing bersama SMP swasta dan pondok pesantren untuk mendapat tambahan siswa. Kalau di jenjang SMA sederajat, di Yogyakarta ada satu sekolah yang masih kurang murid, yakni di SMA Samigaluh, Kulantrogo. Selain itu, juga ada dua SMK yang masih mengalami kekurangan murid. Sementara di Madiun, Jawa Timur, kuota di SMA Negeri 1 Jiwan belum terpenuhi. Hingga selasa 12 Juli 2022, baru 91 siswa yang mendaftar. Padahal, pagu sekolah itu sebanyak 175 siswa. Direktur Eksekutif Center for Education, Regulations and Development Analysis, Indra Krismiaji, menduga fenomena ini berkaitan dengan persoalan kemiskinan dan kualitas pendidikan sekolah negeri. Ini kan problematikanya adalah banyak SD negeri yang kosong, tapi juga banyak anak yang belum sekolah usia SD. Padahal kalau kita bicara konstitusi, mereka itu wajib sekolah dan negara wajib membiayainya. Nah, kemana mereka ini? Kan harusnya Pemkot yang mencari mereka dan memastikan mereka mendapatkan layanan pendidikan. Berarti sekarang ada fenomena kalau orang itu tidak sekedar mencari sekolah negeri atau sekolah gratis. Jadi, mereka sudah bergeser ke mencari sekolah yang kualitasnya baik walaupun tidak gratis alias sekolah swasta. Nah, ini juga yang harus menjadi evaluasi diri dari pemerintah. Dalam hal ini dinas-dinas pendidikan, kemudian kementerian pendidikan kebudayaan. Dan jangan-jangan memang kualitas sekolah negeri yang ada, ya sekedar cuma ada gedungnya, ada gurunya, tetapi proses belajar-mengajar tidak dilakukan di sana. Karena gratis, jadi seadanya. Jangan-jangan seperti itu, karena buktinya masyarakat tidak menyekolahkan anaknya di situ. Zonasi itu yang paling utama ditujukan bagi mereka memang yang tidak punya kemampuan untuk bersekolah. Sekarang diberikan kesempatan untuk bersekolah. Kalau dulu sebelum zonasi, penerimaan peserta didik baru itu kan menggunakan tes, menggunakan prestasi. Dan akibatnya yang banyak masuk ke sekolah negeri, yang sekolah negeri notabene-nya gratis, justru malah anak-anak orang kaya. Yang banyak nggak jelas, karena masih ada stigma sekolah favorit kan. Itu yang harusnya di sekolah negeri nggak ada istilah sekolah favorit. Karena kan itu adalah layanan publik. Mungkin orang tua siswa bisa cerita kendala saat pendaftaran kemarin. Coba share di kolom komentar. Kemudian pemerintah juga harus mengevaluasi kebijakan-kebijakan semacam ini, agar kasus-kasus ini nggak terulang lagi. Presiden Sri Lanka Gotabaya Raja Paksa kabur ke Maladewa di tengah protes besar-besaran di negaranya. Namun sesampainya di Maladewa, dia juga ditolak sama warga setempat. Kaburnya Gotabaya ke Maladewa di konfirmasi Angkatan Udara Sri Lanka. Gotabaya kabur bersama istrinya dan dua petugas keamanan. BBC melaporkan mereka tiba di Maladewa sekitar pukul 3 dini hari waktu setempat. Sumber BBC menyebut mereka tak akan lama di Maladewa dan akan pergi lagi ke negara ketiga. Menanggapi kedatangan Gotabaya Raja Paksa, sejumlah warga Maladewa melakukan protes di depan Istana Presiden. Mereka meminta Gotabaya dikirim balik ke Sri Lanka. Gotabaya tadinya berjanji bakal mundur secara resmi pada Ragu 13 Juli 2022 kemarin. Sampai kabar ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Gotabaya mengenai pengunduran dirinya. Kini Perdana Menteri Wikre Mesingye didugasi untuk mengambil alih pemerintahan. Wikre Mesingye pun segera menetapkan status negara darurat. Pelaksana tugas Presiden Sri Lanka ini juga memperlakukan jam malam. Analis politik Ahilan Kadir Gamar menilai penunjukan Wikre Mesingye sebagai pejabat Presiden berpotensi ditolak rakyat Sri Lanka. Penunjukan ini mengunculkan spekulasi bahwa Wikre Mesingye berambisi menjadi Presiden berikutnya. Jalan politik Sri Lanka selanjutnya, para pemimpin partai telah memutuskan untuk mengadakan pemungutan suara untuk memilih Presiden baru pada 20 Juli 2022 mendatang. Terkini, ratusan pengunjuk rasa menyerbu kompleks Perdana Menteri Wikre Mesingye yang jadi pejabat Presiden. Setidaknya 30 pengunjuk rasa terluka dan 4 orang dibawa ke rumah sakit selama demonstrasi akibat aparat yang represif menembakkan gas air mata dan meriam air. Para pengunjuk rasa pun masuk ke stasiun TV nasional dan mengambil alih siaran. Transisi kekuasaan di Sri Lanka belum berjalan mulus. Agaknya kalau stabilitas politik belum tercapai, sulit untuk menyelamatkan negara itu dari krisis. Seru banget ya, EMI tahun ini. Gimana? Jagoanmu? Masuk nominasi ya? Serial komedi satir Succession jadi yang paling banyak dinominasikan yakni dengan 25 nominasi. Sementara drama komedi olahraga Ted Lasso mendapat 20 nominasi. Capaian sama diraih The White Lotus juga dengan 20 nominasi. Sejarah juga diukir serial Netflix asal Korea Selatan Squid Games. Serial ini jadi serial non-bahasa Inggris pertama yang masuk nominasi EMI. Total, Squid Games meraih 14 nominasi. Ada juga yang beda dari EMI Awards tahun ini. Panitia memutuskan tak menyebut rumah produksi serial yang masuk nominasi. Wah, biasanya kan para rumah produksi ramai-ramai membanggakan pencapaian mereka itu. Di luar itu platform yang tayang, baik kabel maupun layanan streaming, lagi menominasi. Kalau dihitung-hitung, HBO dan HBO Max memimpin kelas semen dengan 140 nominasi. Lalu, Netflix meraih 105 nominasi. Nih, kami kasih daftarah beberapa nominasi serial pada EMI tahun ini. Selain sejumlah serial yang masuk nominasi, ada juga sejumlah aktor dan aktris yang masuk nominasi aktor dan aktris terbaik. Dari kategori aktor terbaik serial drama, Lee Jong-jae dari Squid Games masuk nominasi. Bareng Brian Cox, Bob Odenkirk, Adam Scott, dan Jeremy Strong. Sementara serial Killing Eve menempatkan dua aktrisnya, Sandra Oh dan Jodie Comer, ke dalam nominasi aktris utama terbaik serial drama. Serial Only Morders in the Building juga ikut mencatatkan diri di barisan nominasi aktor terbaik serial komedi. Setelah Steve Martin dan Martin Short masuk dalam daftar. Sementara di nominasi aktris utama dalam serial komedi, ada nama Rachel Brosnahan yang berpeluang mendapatkan EMI keduanya. Bersaing dengan Issa Rae yang meraih nominasi ketiganya tahun ini. Di kategori aktor utama serial atau film terbaik, Andrew Garfield masuk nominasi berkat perannya di Under the Banner of Heaven. Sementara dari biopik pasangan Hollywood, Pam and Tommy, Sebastian Stan masuk nominasi aktor utama terbaik serial atau film. Ia menemani pasangannya di film tersebut, Lily James, yang masuk kategori aktris utama terbaik serial atau film. Bersaing dengan nama-nama lainnya seperti Tony Collette, Amanda Seyfried, dan Julia Garner. Nominasi EMI Awards 2022 sudah keluar. Lagi-lagi, Squid Games masuk nominasi. Wah, masih bertaji aja ya serial ini. Itu tadi serapan informasi kamu hari ini. Narasi Pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram, Narasi Newsroom, dan Mata Nancua. Sehat selalu ya kawan. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.